Fawzi Baadila ditunjuk Erick Thohir jadi komisaris independen, pihak POS Indonesia bilang begini. Lama tak muncul, aktor Fawzi Baadila datang membawa kabar mengejutkan. Ia kini jadi salah satu komisaris independen PT POS Indonesia bersama Muhammad Budi Jatmiko. Fawzi Baadila terpilih jadi komisaris independen PT POS Indonesia persero setelah ditunjuk Menteri BUM Enri, Erick Thohir, berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan RUPST. Arief Rahman Hakim mengabarkan, pihak PT POS Indonesia telah menyampaikan pernyataan resmi yang membenarkan Fawzi Baadila kini jadi komisaris independen. Benar, Bapak Fawzi Baadila sebagai komisaris independen POS IN, Vice President Corporate Communication POS Indonesia, Heri Nugrahanto, mengonfirmasi pada Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Pihaknya juga membenarkan bahwa Erick Thohir menunjuk Muhammad Budi Jatmiko sebagai komisaris independen POS Indonesia dan mengukuhkan pemberhentian Duntur Iman Novianto pada tanggal 1 April tahun 2024. Pemberhentian ini terkait berakhirnya masa jabatannya di POS Indonesia. RUPST Tahun Buku 2024 PT POS Indonesia sendiri diselenggarakan pada Kamis, tanggal 18 Juli tahun 2024. Kami mengucapkan selamat kepada Dewan Komisaris Independen terpilih, semoga dapat membawa kemajuan bagi POS IN, Corporate Secretary and Environmental, Social and Governance, POS Indonesia, Tata Sudiarta, menyelamati. Dalam kesempatan itu, diumumkan sesunan komisaris PT POS Indonesia saat ini yakni, sebagai informasi tambahan, Fauzi Baadila bukan nama baru di industri film tanah air. Debut di dunia seni peran pada 2003 lewat Qualitate 2, namanya melambung lewat film mengejak matahari, love, dan suami-suami takut istri. Fauzi Baadila juga dikenal berkat performanya sebagai model video klip. Yang paling diingat publik dalam klip, Arti Cinta, milik Ari Lasso, dan Cintai Aku Lagi, yang membuat nama Sania kembali populer.